Bab 163 tinggal di Villano, satu kota Donghai. Jowin meninju dengan sekuat tenaga. Gerakan tinju Jowin kali ini sangatlah cepat. Pria memakai helm biru berhasil menahan beberapa jarum akupuntur ini, tetapi dia sudah tidak sempat untuk menahan tinju Jowin. Tinju Jowin langsung menghantam ke arah perutnya. Pada saat ini, dua merasa ada kekuatan yang menakutkan menghantam ke arah perutnya. Dia langsung membelalakkan mata dan mata langsung memerah. PPF Dia langsung muntah darah, lalu terpelanting ke belakang hingga belasan meter dan menghantam ke sawah. Buff Terdengar suara benturan yang kuat. Sado dan orang memakai helm hitam yang sedang bertarung langsung kaget dan serentak menoleh ke arah Jowin. Mustahil Tahap membuka indera tingkat 9, bukannya kamu baru tahap pemurnian Ki. Ujar pria memakai helm hitam dengan nada gemetar. Ternyata bro rubah perak sudah mencapai tahap membuka indera tingkat 9. Sado langsung tertawa keras, kemudian terus meninju secara beruntun. Satu lawan dua, dia berada di bawah angin, tetapi satu lawan satu, dia sama sekali tidak takut. Jowin mengedipkan mata dan tersenyum berkata, aku tidak bilang diriku tahap pemurnian Ki, kalian saja yang beranggapan seperti itu. Bro, bantu aku kalahkan orang ini. Wajah Sado yang ganteng muncul senyuman lebar. Jowin menganggukkan kepala, kemudian ada beberapa jarum aku puntur melayang di tangannya. Satu lawan satu, orang memakai helm hitam sudah berada di bawah angin. Orang yang di tanah sudah dihajar babak belur oleh Jowin, tidak mungkin bisa datang membantu. Sekarang satu lawan dua, dia sama sekali tidak ada peluang lagi. Dia berusaha untuk menahan serangan Sado. Pada saat ini, dia mendadak merasa rasa nyeri dari punggung belakangnya. Dia masih belum sempat bereaksi, langsung merasa lengannya sudah tidak di bawah pengendaliannya. Baaf. Pada saat ini, Sado langsung meninju ke wajahnya. Helm di kepalanya langsung retak. Dia menjerit kesakitan dan terpelanting jauh. Saat mau bangkit berdiri, Jowin muncul di hadapannya, lalu satu kaki menginjak tubuhnya dan memelototinya. Orang ini sangat asing, Jowin tidak pernah berjumpa dengannya. Orang ini terlihat sedikit hitam, lalu tua. Dilihat sekilas tidak mirip dengan kultifator, melainkan lebih mirip dengan seorang buruh. Biarkan aku yang membunuhnya. Lalu benda yang ada di cincin penyimpanannya kita bagi dua saja, ujar Sado yang bergegas pergi ke sana. Jowin menggelengkan kepala dan berkata, tidak terburu-buru, aku ada sedikit hal yang ingin ditanyakan padanya. Sado sedikit kaget, tetapi dia juga tidak banyak bertanya. Jowin masih belum bertanya, orang yang terbaring di lantai menggertakkan gigi menatap Jowin dan berkata, dasar munafik. Pantas saja aku merasa heran, kenapa ada orang yang membawa ratusan pil obat. Sepertinya, ahli pengolahan obat tingkat dua yang kamu katakan itu adalah dirimu sendiri. Sado sedikit tercengang, kemudian dia teringat saat Jowin melukai musuh dengan jarum akupuntur, dia pun langsung mengerti. Jowin tidak membantah, dia memelototi orang itu dan berkata, apakah kamu masih ingin hidup? Orang yang di lantai sedikit kaget dan berkata, kamu akan mengampuniku. Tentu saja. Sama seperti yang kamu katakan, aku adalah seorang ahli pengolahan obat, juga merupakan seorang dokter. Aku tidak suka melakukan hal membunuh orang, tapi kamu harus menjawab pertanyaanku terlebih dahulu. Lalu, jawabanmu harus bisa membuatku merasa puas. Sado yang berada di samping langsung mengerutkan keningnya. Namun, Sado juga pandai membaca kondisi, dia tidak menghentikannya. Karena tadi Jowin sudah menyelamatkannya. Baik. Ujar orang itu sambil menganggupkan kepalanya. Jowin mengedipkan mata dan bertanya, saat di pesta tadi, kamu mengungkit murid penerus dokter suci sudah muncul, dia berada di mana? Ekspresi wajah orang itu sedikit berubah lalu menelan air liur dan berkata, sekarang dia berada di kota Dong Hai, tapi aku juga tidak tahu di mana. Kenapa kamu bisa mengetahuinya? Tanya Jowin. Ekspresi wajah orang itu terus berubah, kemudian berkata, kalau aku berkata jujur, apa kamu benar akan melepaskanku? Kalau kamu berkata jujur, aku tentu saja akan mengampunimu, ujar Jowin. Orang itu menghela nafas dan berkata, baiklah. Aku jujur saja, aku adalah petugas luar organisasi Zero. Aku mengetahui masalah ini dari penanggung jawab organisasi Zero kota Dong Hai, hanya dia yang tahu posisinya. Sebelumnya, dia sedang memerintah orang lain untuk menyerang murid penerus dokter suci dan aku kebetulan lewat dan mendengarkannya. Saat mendengar ini, Jowin sedikit kaget dan merasa tebakannya benar. Organisasi Zero. Sekarang ada berapa orang di kota Dong Hai? Tanya Jowin. Aku hanya tahu ada beberapa orang. Kalau ingin bergabung dengan organisasi Zero maka harus ada kontribusi. Kami hanyalah petugas luar, jadi hanya pernah berjumpa dengan beberapa orang, ujar orang itu. Saat bertanya sampai di sini, ekspresi wajah Jowin sedikit berubah dan berkata, siapa penanggung jawab kalian? Aku. Aku juga tidak pernah melihat wajahnya. Setiap kali dia datang mencari kami pasti akan memakai topeng. Aku hanya tahu dia adalah seorang wanita yang memiliki buah dada besar, lalu tinggal di Villa No. Satu kota Dong Hai. Hah. Jowin langsung membelalakkan matanya. Villa No. Satu kota Dong Hai. Wanita. Memiliki buah dada besar. Jowin secara refleks langsung teringat dengan wanita yang selalu lari pagi di Villa No. Satu kota Dong Hai. Usianya. Tanya Jowin. Orang itu menggelengkan kepala dan berkata, aku juga tidak tahu jelas. Semuanya tidak tahu. Kamu berpura-pura tidak tahu, ya. Ujar Jowin sambil mengedipkan matanya. Aku. Aku benaran tidak tahu. Kalau tahu, aku pasti memberi tahu segalanya padamu, ujar orang itu. Jowin menatapnya, kalau terus bertanya, orang ini juga tidak akan tahu apa-apa lagi. Dia pun mengangkat kaki dari bagian dadanya. Sado melihat kondisi ini langsung mengerutkan kening dan berkata, kamu benaran berencana melepaskan mereka. Jowin menganggupkan kepala, tentu saja, seorang pria harus menepati janji. Tapi, aku mengampuni mereka, kamu boleh tidak mengampuni mereka. Ekspresi wajah Sado langsung berubah dan berkata, tak kusangka bisa seperti ini. Selanjutnya, Sado langsung tersenyum licik. Lalu, orang yang baring di lantai langsung mengamuk dan berkata, dasar tidak tahu malu. Menghadapi orang seperti kalian masih berani bilang kata malu. Sado mencibir, kemudian sebuah pedang terbang kecil muncul di tangannya. Kalian membunuh kami, maka orang organisasi Zero pasti tidak akan mengampuni kalian. Orang itu mulai menggunakan organisasi Zero untuk mengancam. Hanya dua petugas luar, kalian kira organisasi Zero akan membela kalian. Setelah berkata, Sado langsung menusuk ke jantung orang itu. Bab 164 Johannes Bay Di bawah dukungan kekuatan energi asli, pedang terbang yang berukuran kecil langsung memajang seperti pedang pada umumnya. Permukaan pedang berwarna merah dan memancarkan cahaya merah. Satu tusukan langsung menusuk orang yang terbaring di lantai. Setelah membunuh orang ini, Sado langsung menarik pedang dan berjalan ke arah orang kedua, lalu menusuk ke arah jantungnya. Setelah dua orang ini menghela nafas terakhir, Sado barulah mengerutkan kening dan berkata, hal yang merepotkan untuk membereskan mayat ini. Join tersenyum, lalu mengeluarkan dua butir pil pemulihan jasad dan memasukkannya ke dalam dua mulut orang itu. Dua jasad berubah menjadi air, Sado sedikit tercengang dan tersenyum berkata, Aku hampir lupa kamu adalah seorang ahli pengobatan obat tingkat kedua. Usai berkata, Sado menepuk bahu Join dan berkata, kamu benar-benar hebat sekali menyembunyikan identitasmu. Iya. Kalau tidak menyembunyikan, masalah akan lebih besar, ujar Join sambil tersenyum. Sado menghela nafas kemudian sarung tinju dan pedang terbang masuk ke dalam cincin penyimpanan, kemudian dia memberi hormat kepada Join dan berkata, terima kasih. Kalau bukan kamu, aku mungkin. Join tersenyum dan berkata, aku membantumu tentu saja ada tujuanku, tapi kamu tidak perlu terlalu takut, anggap saja kita menjadi teman. Ekspresi wajah Sado sedikit berubah, kemudian mengulurkan tangan dan berkata, Perkenalkan, namaku Johannes Bai, orang keluarga Bai kota Yanjing. Kamu bukan orang kota Donghai? Tanya Join dengan muka kaget. Aku membuat kekacauan di kota Yanjing, orang rumah tidak bisa melindungiku, Barulah mengantarku untuk bersembunyi di kota Donghai. Siapa namamu? Ujar Johannes sambil berdeham. Join Chu. Ham. Aku juga bukan orang kota Donghai. Aku berasal dari desa, kamu tidak mungkin bisa mendengar nama desa ini. Johannes juga tidak peduli dan tersenyum berkata, Sebenarnya desa lebih cocok untuk kita berkultivasi. Setelah itu, dia tersenyum berkata, Lia, kamu adalah ahli pengobatan obat tingkat dua, kita boleh membahas masalah pengolahan obat. Kamu berencana mencariku membuat pil obat apa? Tanya Join. Johannes menjilati bibirnya dan berkata, Aku ingin memintamu membuat pil pengembalian energi dan pil pemeliharaan jiwa. Hah. Aku hanya ahli pengolahan obat tingkat dua, juga tidak yakin bisa membuat pil pemeliharaan jiwa. Aku tahu. Tapi, sekarang ahli pengolahan obat tingkat dua sangat sedikit, apalagi ahli pengolahan obat tingkat tiga lebih langka. Ahli pengolahan obat tingkat tiga rata-rata adalah master tahap jiwa suci, kita tidak mungkin bisa mencari mereka. Jadi, kami ingin membuat pil kelas tiga, hanya bisa mencari ahli pengolahan obat tingkat dua untuk mencoba. Usai berkata, dia menatap Join dan berkata, Karena kamu sudah membantuku, aku akan memberikanmu dua rangkap bahan obat pil pemeliharaan jiwa. Selain itu, sebagai imbalan, jika kamu bisa membuat pil pemeliharaan jiwa, kita bagi rata. Join langsung menghela nafas. Pil pemeliharaan jiwa, setelah mencapai tahap jiwa suci, maka bisa digunakan untuk kultivasi. Akan tetapi, harga akan sangat tinggi. Imbalan ini tidak akan lebih rendah dari yang diberikan Nancy. Tetapi, Join harus bisa mengolahnya. Join menelan air liur, dia menatap Johannes dan berkata, Kamu ada berapa banyak bahan mentah ini? Johannes tersenyum dan berkata, Kamu mau berapa, aku akan ada berapa? Join sedikit terkejut, karena benda yang didapatkan Johannes benar-benar di luar perkiraannya. Baik, aku terima tugas ini, ujar Join. Johannes juga orang yang polos, dilangsung membalikkan telapak tangannya. Setelah itu, muncul satu persatu bahan obat di tangannya, kemudian dia mengeluarkan sebuah kantong dari cincin penyimpanannya, lalu memasukkan bahan obat ke dalamnya. Ini adalah dua porsi bahan mentah pil pemeliharaan jiwa, anggap saja uang muka. Baik, Join menahan rasa bahagia ini dan menerima kantong itu. Saat melihat Join menerima benda ini, Johannes pun tersenyum dan berkata, Kapan kamu berencana mengolahnya? Join diam sejenak dan berkata, Kami belum mencapai tahap jiwa suci, jadi tidak bisa mengendalikan bara api. Suhu bara api biasa sangat sudah untuk dikendalikan. Pembuatan pil pemeliharaan jiwa sangat susah, sebelumnya aku juga tidak pernah melakukannya, jadi sedikit tidak percaya diri. Baik, aku akan memberikan bahan obat sebagai bahan percobaan, hingga berhasil dibuat. Setelah aku mencapai tahap jiwa suci, aku akan kembali ke kota Yanjing, siapa yang berani mencari masalah denganku, ujar Johannes. Baik, sekarang jangan menunda lagi, besok kami akan langsung pergi ke pulau Chongyun, kita bisa memanfaatkan api bumi yang ada di sana, ujar Join sambil tersenyum. Tidak masalah, kita saling kasih informasi di Wechat saja, ujar Johannes sambil menganggupkan kepala. Setelah membahas semua ini, mereka mengambil masing-masing satu cincin penyimpanan, kemudian berjalan keluar dari sawah. Johannes mengerutkan kening dan berkata, sialan, mobilku hancur, lalu di sini susah mencari taksi, sepertinya harus jalan kaki pulang. Join berdeham dan berkata, hem, aku seharusnya ada mobil, tapi hanya dua tempat duduk, tidak ada tempat untukmu. Johannes hanya terdiam. Join menelpon Emily. Beberapa saat kemudian, mobil Emily langsung mengendarai ke samping Join. Kamu tunggu di sini, perlukah aku memanggil taksi dari kota Yanjing ke sini? Tanya Join. Johannes melambaikan tangan dan berkata, tidak perlu. Aku jalan sambil mencari mobil, anggap saja sedang berlatih tubuh. Baik. Ujar Join. Setelah melihat Join dan lainnya pergi, Johannes pun tersenyum dan berkata, Denny, kamu juga mengandalkan latar belakang keluargamu saja barulah berhasil memaksaku keluar dari kota Yanjing. Lalu, orang keluarga bayi yang berengsek, akhirnya aku mengetahui watak asli kalian. Setelah aku mencapai tahap jiwa suci, aku pasti akan menghajar kalian sampai babak beluar. Ujar Johannes sambil berjalan. Saat emosi mencapai klimaks, dia pun berlompat-lompat di jalan. Bab 165 kehilangan jejak. Saat kembali ke kota Donghai, waktu sudah hampir jam 12 malam. Emily langsung mengendarai mobil pergi ke swalayan. Join berencana menjaga di kedai yang ada di depan swalayan. Karena Emily mengatakan, beberapa hari ini pemilik swalayan kemungkinan akan muncul. Jika benar bisa berjumpa dengannya, maka setidaknya bisa berbicara dengannya. Sekarang dia juga sudah memahami kekuatan dirinya, lalu memiliki tiga lembar talismen tingkat tiga. Dia cukup percaya diri bisa mengalahkan orang tahap membuka indera. Mobil melaju masuk ke jalan Fengki, lalu berhenti di depan swalayan. Hanya ada satu pelayan di dalam swalayan itu. Join langsung teringat dengan Elisa dan bertanya, Oh, ya. Bagaimana dengan kejadian Elisa? Apa sudah terselesaikan? Emily menghentikan mobilnya dan berkata, Aku sudah membayar utangnya, lalu memberikannya pekerjaan sales yang cocok untuknya, tapi... Setelah itu, Emily mengerutkan keningnya. Kenapa? Tanya Join. Aku merasa Elisa tidak sepolos yang kita pikirkan. Dia masih menyembunyikan sedikit hal padaku. Dua hari yang lalu, penanggung jawab tempat kerjanya memberi tahuku, belakangan ini dia sering melamun saat kerja. Join langsung diam saja. Kesan Join terhadap Elisa cukup baik, dia berencana setelah ada waktu kosong akan mencarinya untuk menanyakan kondisinya. Bisnis kedai di depan sangat laris. Ada mobil yang melaju ke sana, beberapa orang langsung menoleh. Setiap hari melihat mobil mewah dan wanita cantik adalah kegiatan yang dilalui pemilik kedai sehari-hari. Saat melihat Join yang turun, semua orang langsung terdiam. Join berjalan ke jalan depan dan berkata pada bos, tiga pesanan biasa, lalu antarkan pada pelayan swalayan, lalu aku juga akan pesan beberapa porsi lagi. Semua orang menatap Join dengan tatapan iri dan berkata, tak ku sangka, dia berhasil mendapatkan wanita cantik itu. Join mengerutkan kening dan berkata, aku hanya teman saja dengannya. Jangan berpikir aneh, cepat masak sana. Tatapan mata semua orang sangat iri pada Join. Join juga malas memberikan penjelasan kepada mereka. Dia duduk di kursi bermain ponsel sambil melihat ke arah sana, hingga jam dua atau tiga juga tidak ada orang yang datang mengambil paket. Join merasa sedikit kantuk dan membosankan, dia pun mengirim pesan kepada Emily. Emily menyuruhnya pulang saja dulu. Kalau ada info, dia akan langsung melapor pada Join. Join membayar uang, lalu memanggil taksi kembali ke Vila Noh, satu kota Donghai. Sampai di depan rumah, Join menyadari Andra masih jongkok di bawah rumahnya menatap ke arah atas, bagaikan si pencinta setia. Kali ini Andra tidak lagi langsung melarikan diri saat berjumpa dengan Join. Join pun berjalan mendekati Andra dan berkata, apa mau masuk tidur sejenak dulu? Tidak perlu. Andra menggelengkan kepalanya. Join juga tidak memedulikannya, dia berjalan masuk ke dalam rumah. Saat melangkah dua langkah, dia teringat kembali masalah organisasi night dan mundur beberapa langkah. Dia menatap ke arah Andra dan berkata, bagaimana hubungan kalian dengan organisasi Zero? Andra menatap Join, lalu ekspresi wajah sedikit berubah dan berkata, kalau kami adalah penjagaan ketertiban dunia ini, maka mereka adalah pembuat kekacauan dunia ini. Visi dan misi kami berbeda, lalu berdiri di pihak yang bertentangan. Andra melihat Join sekilas dan berkata, jadi, kenapa kamu menanyakan pertanyaan seperti ini denganku? Bagaimana kalau kita bekerja sama? Orang organisasi Zero sedang mengejarku, ujar Join. Andra tidak merasa kaget dengan informasi ini. Dia merenung sejenak dan berkata, kita boleh saja bekerja sama, tapi orang organisasi Zero sangat misterius di kota Donghai. Kami hanya tahu swalayan itu adalah milik organisasi Zero, juga merupakan pusat kumpul organisasi Zero, tapi siapa penanggung jawabnya, kami masih belum menemukannya. Bagaimana dengan pemilik resmi swalayan itu? Kalian memiliki hubungan dengan pemerintahan, pasti bisa menyelidiki dengan mudah, ujar Join. Pemilik resmi adalah orang biasa, ujar Andra. Agar tidak meninggalkan jejak, kami masih belum bertindak, tapi juga susah untuk melakukan penyelidikan yang lebih mendalam. Organisasi Zero pasti akan menghidari organisasi naib. Setelah itu, Andra mengedipkan mata dan berkata, organisasi Zero sedang memangsamu, kamu boleh menjadi tumbal dan memancing orang organisasi Zero untuk keluar. Saat membahas hal ini, hati Join merasa sedikit bahagia. Jika Join ingin mengetahui alasan kenapa organisasi Zero memangsanya di kota Donghai, sekarang kemungkinan besar karena keterampilan medis yang dia miliki. Alasan kedua, dia juga ingin mencari tahu sedikit informasi tentang kakeknya dari mulut orang organisasi Zero. Kakeknya memiliki reputasi yang cukup tinggi di dunia kultifator, tetapi belakangan ini semua orang hanya mengatakan, kakeknya menghilang atau sudah mati. Namun, Join tidak percaya. Join dan kakeknya tinggal di desa pelosok, tetapi setelah kakeknya menghilang, orang organisasi Zero malah mengutus orang datang membunuhnya. Kenapa mereka bisa tahu? Mungkin, orang dari organisasi ini mengetahui informasi yang lebih jelas daripada yang dimiliki Join. Setelah sampai di kota Donghai, orang yang bermusuhan dengan organisasi Zero sangat banyak, ditambah dengan Andra, maka orang yang bisa diajak kerja sama semakin banyak, dan peluangnya akan semakin besar. Ada-ada satu informasi, mungkin bisa membantumu. Ujar Join. Coba katakan, ujar Andra dengan suara serak. Hari ini aku berjumpa dengan dua petugas luar organisasi Zero dan mendapatkan sedikit informasi dari mulut mereka, ujar Join. Penanggung jawab organisasi Zero di kota Donghai adalah seorang wanita yang seksi tinggal di Vila No. Satu kota Donghai. Hah. Kamu bilang dia tinggal di mana? Tanya Andra sambil membelalakkan matanya. Vila No. Satu kota Donghai, di sekitar kompleks kita ini. Awalnya aku berencana untuk mengawasi kompleks ini, ujar Join. Mustahil, itu hal yang mustahil. Ujar Andra sambil menggelengkan kepalanya. Kenapa? Tanya Join. Apa kamu tahu siapa yang tinggal di Vila No? Satu kota Donghai itu. Tanya Andra. Join langsung menggelengkan kepala dan berkata, aku tidak tahu. Sebelumnya aku menebak kemungkinan adalah kultifator. Tidak. Vila No. Satu kota Donghai adalah markas organisasi Knight, semuanya adalah anggota keluarga organisasi Knight. Waktu itu kami melalui relasi barulah mengembangkan area ini bersama dengan Alfredo. Alfredo saja tidak tahu jelas, dia adalah orang yang membantu kami untuk menyembunyikan identitas kami. Organisasi Knight selalu bertindak dengan rendah hati. Setelah itu, Andra berkata, No. Satu adalah tempat tinggalku, ujar Andra. Oh, kalau begitu organisasi Knight total ada tujuh orang. Tanya Join. Andra menggelengkan kepalanya, sekarang hanya sisa lima orang, dua orang sudah mati. Saat mendengar perkataan Andra, Join langsung merenung sejenak. Setelah itu, dia menatap ke arah Andra dan bertanya, apakah mungkin ada satu kemungkinan, ada pengkhianat di dalam organisasi Knight. So we Kathryn, know, but you better. So, Itulah.